selamat menikmati dan ini penyakitnya protect kita ulangi lagi perhatikan untuk indikator LED ya bergetar kemudian kembali redup oke langsung kita bongkar TV nya oke sudah kita buka TV nya dan langsung saja kita cek pertama adalah di bagian B plus nya ini disini B plus 130 volt dari TV sub ini langsung kita colokin perhatikan untuk multitester nya 130 volt kita saksikan tidak goyang sama sekali berarti untuk regulator atau power supply nya dari B plus ini kemungkinan besar normal ini sangat stabil di angka 130,7 dan ini posisi langsung protect ya karena protect nya lumayan cepat ini cuma beberapa detik saja langsung protect oke di pin flap back untuk kaki B plus nya kita cek disini juga tegangannya sampai ya 130 volt sama ya 130,7 volt berarti memang di jalur ini normal dan kita cabut dulu colokannya kita matikan TV nya lalu kita beralih ke tegangan sekunder dari flyback ini yaitu terutama di 180 volt nya untuk video dan 24 volt nya untuk vertikal kita cek dulu disini ini di elko ini ya ini adalah tegangan 180 volt untuk tegangan videonya kita cek apakah hadir sesaat disitu biasanya kalau dalam posisi flyback sudah on maka disini akan ada tegangan sekitar 180 volt ya kita colokin stackernya dan tidak ada ya tidak ada 180 volt langsung protect kembali ini sekitar 50 volt kita beralih di vertikal ini untuk suplai vertikal 24 volt disini ya sudah kita colokin dan hanya ada tegangan 11 volt kembali protect oke dilihat dari kondisi pengukuran tegangan seperti ini karena semua tegangan sekundernya keluarnya kecil baik di 180 volt maupun di 24 volt semuanya kurang dari standarnya oke saya berasumsi bahwa kerusakan ini adalah kerusakan di flyback nya kita lepas dulu flyback nya oke untuk flyback nya ini flyback yang rusak menggunakan seri PC262630S dan akan saya ganti dengan CF0501 32601 sama saja untuk pin flyback nya dan untuk flyback yang baru ini lebih banyak di pasaran oke kita pasang dulu flyback nya ya kita lakukan pengecekan tegangan seperti tadi di B plus nya apakah ada perubahan setelah kita ganti flyback ya 130 volt sama saja ya cuma beda komahnya saja 130,5 namun TV ini sudah tidak terproteksi sudah hidup terus ini sepertinya memang betul flyback nya yang rusak coba kita cek langsung di bagian 180 volt nya di tegangan video oke kita lihat sudah hadir 190,4 volt dan TV sudah manteng ini tidak mati lagi tidak protect lagi kita tes di bagian vertikal nya ini adalah tegangan vertikal hadir 25,9 ya oke 25,9 oke sudah cukup untuk pengecekan tegangan kita lihat dulu di TV nya karena sudah dibastikan hidup ini kita pasangkan antena dulu TV sudah nyala ini dan gambarnya sangat tajam ini normal oke demikian yang rusak cuma flyback nya cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati